Halo, selamat datang di Kongko Nyanyi TV, Itali 1, Wales kosong. Dengan ini Itali menjadi juara grup A. Emang dia udah pasti lolos ya, kelihatan banget hari ini. Ya semua pemain Itali itu yang diturunkan ya 90% cadangan ya, 90% cadangan. Dan yang bagusnya hari ini Marco Verratti udah main, dia main 90 menit. Jadi itu sign yang sangat positif lah. Tapi menurut gue dia masih sedikit karatan ya, karena kelihatan banget ya kita gak ada Locatelli, gak ada Barella tuh kayaknya tuh kurang gitu ya bener-bener, kurang. Tapi Verratti gak terlalu jelek mainnya hari ini, tapi gue liat masih karatannya. Lumayan bagus lah mainnya, cuman masih karatan gue liat. Itali tanpa tim inti kelihatan banget kurang apa ya, kurang semuanya sih kalau gue bisa bilang ya. Kerjasamanya kurang, ya kan, kualitas passingnya kurang, kualitas finishingnya kurang, movementnya kurang, banyak kurangnya ya. Tapi bukan berarti jelek sekali ya. Menurut gue sih seharusnya ya kalau ini pemain, semua ini pemainnya main lagi nih harusnya lebih bagus dari sehari ini. Karena gimana pun juga, ya hari ini mereka baru main bareng bener gak ya. Kalau sementara kan yang sebelum-sebelumnya itu kan udah sering main bareng bener gak. Jadi kalau gue bilang emang kualitasnya memang beda jauh ya dengan tim inti, tapi menurut gue sih masih ada harapan lah gitu. Bukannya jelek-jelek banget ya, Itali punya cadangan. Jelas pokoknya beda, beda level, tapi masih bisa lah kalau untuk cuman backup-backup doang. Kalau kita liat dari goal, Matteo Pessina, ya gue gak pernah liat dia yang orang main ya. Gue juga gak tau dia main dimana, ya pasti di seri A lah ya. Dari Marco Verratti itu dari free kick ya, free kick yang pintar dari Marco Verratti, finish yang cukup lumayan juga dari Pessina. Dan Verratti ini yang menangin free kick-nya ya, jadi dia kalau gak salah Ciesa over ke dia di luar kota penalti, terus dia di foul di situ gitu. Dan akhirnya dia free kick dan goal ya si Pessina. Di luar dari itu kayaknya gak banyak yang bisa diomongin ya, cuman jelas banget kelihatan juga sih gak cuman pola permainannya. Gak cuman dari kualitas pemain, tapi dari pola permainan pun, Itali kelihatannya juga gak terlalu agresif, gak terlalu gimana gitu loh bener-bener. Kayaknya lebih, ya lebih santai lah, kelihatan banget jauh lebih santai, gak buru-buru. Kayaknya sih mereka gak masalah untuk seri juga gitu loh bener-bener. Jadi, walaupun kayak si ini, si Wels kan menit lima-lima udah kartu merah, bener-bener gak sih. Menurut gue sih itu kartu merah, harusnya sih gak layak ya. Oke, sedikit tinggi ya dia nginjeknya, tapi kan ya biasanya kayak gitu kan kartu kuning, bener-bener gak, gak langsung merah. Menurut gue sih itu sedikit berlebihan, tapi setelah kartu merah pun ya, Itali kelihatan masih gak terlalu agresif banget gitu. Masih, yaudah gitu bener, gue coba nyerang-coba nyerang, tapi ya gak aim buat ngebantai gitu atau apa gitu bener gak. Jadi, perbedaannya disitulah ya, jadi saling kualitas permainan dan feeling gue juga, Manci ini ada kasih instruksi kali mainnya gak perlu, temponya gak perlu tinggi, mainnya gak perlu apa ya, gak perlu, ya gak perlu itulah, gak perlu ngejar-ngejar banget gitu loh, kalau gue liat ya, kalau gue liat. Tapi, anyway, layak banget menang ya, Wales, satu pertandingan paling cuman dua kali ya yang bagus ya, chance dia ya. Babak pertama adalah satu babak kedua, ya jelas Gerard Bell tuh yang dapet bola di volley, gak dijaga, tapi off target. Jadi cuman itu doang, yang seinget gue cuman dua itu doang deh. Ada satu lagi babak pertama, gue lupa siapa, cuman ada dua pokoknya dia, maksimum tiga lah gue bilang sih, kesempatan mereka dan itu pun juga ya, paling emas sih Bell itu, nembak di dalam kotak Pinati, nge volley, tapi gak dijaga. Itu kesempatan Mas Wales lah, kalau gue bilang sisanya sih menurut gue sih gak tembus lah ya. Itulah indahnya Itali ya, walaupun pemain cadangan, namanya defense, mereka selalu tenang, mereka selalu ya gak kocar-kacir gitu loh ya. Nah jadi, ya seperti itulah kalau gue bisa bilang, Itali permainannya hari ini, babak pertama babak kedua sama aja, gak terlalu gacor, gak terlalu temponya juga gak terlalu tinggi, ya itu kualitasnya juga gak terlalu ada lah disitu yang ada, tapi gak sebagus tim intinya ya. Oke kita lihat line up dulu, Donnarumma jadi keeper sampai berapa ya, menit 8-9 kali ya baru diganti ya sama si Rigu. Sebenarnya sih kalau gue bilang si Rigu main juga gak apa-apa sih sebenarnya, Donnarumma tapi mungkin biar tajam aja kali ya, karena kan Itali selama ini masih ketemu yang cere-cere, bener gak? Jadi Donnarumma gak terlalu banyak kerjaan sih jujurnya ya, jadi ya, ya anyway Donnarumma gak banyak kerjaan juga hari ini sih, ya gak banyak kerjaan juga. Ya sekali lagi walaupun ini banyak pemain, hampir semuanya pemain cadangan, tapi kualitas defense Itali memang gak perlu dipertanyakan ya, mentalitas mereka dalam bertahan itu sangat tenang, jarang melakukan kesalahan ya, dan ya Donnarumma pun sendiri ya gak banyak, dites juga sih kalau gue bilang. Emerson, ini yang sedikit gue sayangkan ya, dia harus keluar dari Chelsea, menurut gue sih ini orang potensinya cukup bagus ya, di kiri itu kalau gue bilang sih dia cukup oke gitu ya, dari segi speed, dari segi ini, cuman ya gila, setahun lebih gak main bola, mau gimana coba bener gak? Setahun lebih dia di Chelsea loh bener gak gak main bola, di kiri kasihnya Aspi, Chilwell, ya Emerson mau dikemanain, ya kalau gue bilang sih Emerson harus pindah, ya pindah, dia gak jelek sih, ya bukan top player banget juga, tapi gue bilang sih dia ada potensinya gitu loh ya kan, kalau dia main di Chelsea terus mendingan dia keluar kalau gue bilang, ya Emerson belum terlalu tua loh setahu gue, baru 2, ya paling maksimal 2.5 kayaknya ya, sayang kalau gue bilang sayang banget, karena gue lihat potensinya ada, speednya cukup lumayan ya kan, crossingannya, gak tau dia ada crossing ke hari ini, ya tapi Emerson performanya hari ini pun juga gagal, gak gitu kelihatan karena Benadesi juga sih, Benadesinya hancur-hancuran mainnya, ya. Nah ini salah nih, Benadesi harusnya di kiri bareng Emerson, Chiesa yang di kanan. Ya ini, jadi Emerson seperti itu, Bastoni, Bonucci, ya mereka gak banyak kerjaan juga sih, ya paling jagain Bell doang, benar gak? Namanya itu gak masalah, Daniel James sudah dikunci sama Emerson, jadi gak banyak sih, gak banyak yang dilakuin ya, jujur aja dari ini, makanya Bonucci kan diganti sama ACRB ya, di menit berapa tuh gue lupa, menit 4-6, berarti pas ini ya, pas halftime diganti, Toloi, kayak sih rada Toloi kalau ini orang, gak juga lah, tapi Toloi ini, apa ya, dia bukannya ini ya, bukannya center back ya, gue bingungnya ditaruh di kanan, setau gue Toloi itu center back loh, jadi mungkin yang tau seri A bisa komen ya, Toloi itu bisa gak main sebagai fullback, karena sering banget gue liat, jadinya nih, apa ya, Toloi ini jadi 3, jadi back 3 di belakang, Emerson maju, tapi sering juga ya Mancini ngelakuin itu ya, di 2 sebelumnya pun, back kanannya itu jadi center back juga, jadi 3 di belakang, kalau lagi megang bola gitu, kalau lagi mau nyerang, selalu kebanyakan 3 ini langsung di belakang gitu loh ya, Toloi lah, sebelumnya siapa sih, gue lupa, biasanya sih yang kanan ini jadi center back juga gitu loh, jadi, tapi tau gue sih tetap Toloi sih, bukan fullback, kalau ini center back ya, Vecina yang support Ciesa ya, di kanan, Jorginho main seperti biasa, menurut gue sih dia balance yang cukup bagus ya, antara defense sama nyerang, atau anyway dia biasanya Itali center backnya 3 gitu, kalau pas lagi megang bola, Verratti, sekali lagi gue bilang, gak jelek, tapi gue bilang bukan terbaiknya dia, ya dia udah berapa ya, 7-8 minggu ada kali gak main bola, jadi masih karatan banget, ya kalau gue bilang sih nextnya harus, si siapa namanya itu, Lokatelli yang main, ya jangan Verratti dulu, Verratti sebagai super sapanya boleh, kalau Lokatelli lagi gak bagus, ya tapi 2 kali udah bagus sih, bisa dia main, atau nggak dia bisa ganti barela ya, kalau lagi mengbarela lagi gak cun ya, Ciesa jelas ini pivotal banget ya, sebagai Itali nyerang dari dia mulu ya, kelihatan dia punya speed, dia punya, dia kan bowler bener gak, dia punya skill individu, menyusahkan defense-nya Wells ya, kelihatan banget, cuman masalah dari Ciesa dari dulu adalah, finishing dia tuh kelihatannya kurang gitu bagus ya, dan juga keputusan dia lah, di dekat kontak penalti tuh, gak, gak, banyak yang gak tepat gitu loh, bener gak, dia kadang suka maksain nembak, atau apapun ya, bukan nunggu dulu, nyari orang atau apa untuk passing, tapi dia suka maksa nembak segala macem, jadi kalau, tapi dari segi work rate, sangat bagus ya, kalau gue sih gak masalah, misalnya nextnya main Ciesa, ataupun Berardi, bagi gue sih gak masalah gitu loh, ya, karena dua-duanya tuh mirip-mirip ya, maksudnya dari segi, mereka tuh bowler bener gak, mereka tuh bowler, cuma mungkin finishing si Berardi, lebih bagus dikit kali ya, mungkin, Bernadesi gak kelihatan nih orang, kalau menurut gue, ya padahal dia paling kelihatan loh di field, ya kan rambutnya kan, apa namanya, terang sendiri gitu, paling kelihatan dia nih, tapi dia paling gak kelihatan, ya, dengan rambut seperti itu, paling gak kelihatan di field, ya, menurut gue pantas banget diganti di menit 70-an, ya, karena gak, gak memberikan impact apapun, banyak salah, hancur-hancuran lah, kalau gue bener Desi, ya, Belotti menurut gue 11-12, sama kayak Bener Desi, ya, kalau gue bilang, dia sedikit lambat ya, reaksi dia itu terhadap long ball, juga terlalu lambat gitu, semua reaksi-reaksi dia, sama positioning dia, ini sih sangat off, ya, oke lah orang bilang, dia gak banyak megang bola hari ini kok, gak banyak megang bola, bukan masalah gak banyak megang bola, itu long ball banyak loh, pasing-pasingan banyak loh, yang kalau dia misalnya lebih, reaksi dia lebih cepat dikit ya, seberapa detik, dia pernah sontek, pasti goal gitu loh, ada crossing-crossingannya dari Chiesa, dari Verratti, ya kan, long ball, itu ada banget loh, ada sekitar lima, ada loh, yang dimana kalau dia, dia reaksi dia lebih cepat, positioningnya lebih bagus, itu bisa goal dia, bisa goal, kalian tinggal ngalahin keeper, ya kan, Wales punya, defensif kan jelek banget, jadi, kalau gue bilang Belotti, hari ini emang ini kurang bagus ya, mungkin gue salah, kalian bisa nilai juga, terserah, tapi kalau gue lihat, oke dia emang sedikit hard work, tapi dia punya, ya movement dia tuh gak banget hari ini, ya, cara dia masuk ke dalam, kotak penalti, sangat lambat tuh, apa namanya, positioningnya juga off, gitu, jadi kalau gue bilang Belotti hari ini sih, gak bagus lah kalau gue bilang ya, Belotti, Benadesi, kalau gue bilang sih, dua ini yang terlemah hari ini, Ciesa, Frati, masih termasuk yang bagus, Jorginho ya juga bagus, ya paling itu, ya, kalau gue bilang sih, gak Belotti sih, gak banget lah ini, sama Benadesi, di pertandingan lainnya, coba kita lihat, Swiss menang, lawan Turki, wah gila, gue pikir Turki bisa runner up ya, karena, ya di situ ada hak-hak-hak-hak no glue, defense-nya harusnya cukup lumayan, beneran gak ada, Soyuncu lah, siapalah beneran gak, Demiral, Demiral, ya di kanannya ada Cenggi Sander, tapi ya, kelihatannya ya, mungkin, permainannya kali ya, yang gue pertanyakan banget ya, karena Swiss main pun juga gak jelek loh, kalau lu lihat tablenya sekarang, berarti yang lolos adalah, mana nih, grup A, yang lolos, Itali sama Wales, oh beda goal difference-nya, minus 1 sama 1, jadi Swiss masih ada kesempatan, nilai 4 gak jelek ya, kalau gue bilang nilai 4 masih bisa lolos, Itali nilai 9, dan Wales lolos ya, jadi ntar, kalau Itali, next-nya ketemu, kita lihat, mana nih, ntar ya, Itali ketemu grup C runner-up, Wales ketemu grup B runner-up, grup C, grup B, mana nih, grup C, grup B, grup B, kita lihat grup B dulu yuk, ini ntar malam ya, sorry, grup B, grup C, oke, Wah, bisa Rusia atau Finland, ya, Rusia ketemu Denmark, Denmark udah kalah 2 kali, Finland ketemu Belgium, ya, jadi ada kemungkinan, Belgium, Finland kalah, Rusia menang, jadi kemungkinan bisa ketemu Rusia, grup B, grup B, terus, grup C, Wah, kalau nggak Ukraine, Austria, Ukraine ketemu Austria, ini seru nih, jadi bisa ketemu Ukraine atau Austria nih, ya, bisa ketemu Ukraine atau Austria, ntar, oke, jadi, Itali bisa grup, oke, kalau nggak, Itali bisa ketemu Ukraine, kalau nggak Austria, Wales, Wales ketemu, Rusia kayaknya, kemungkinan besar Rusia, ya, jadi lumayan lah, kalau gue bilang, ketemu, harusnya sih, round 16 masih lolos, ya, round 16 masih lolos, nextnya, kita lihat nanti lah, oke, setelah round 16, kalau nggak ketemu, ya Rusia sih, apa sih, sama, Ukraine atau Austria sih, harusnya sih menang ya, gue sih nggak tau mereka mainnya gimana, karena gue nggak nonton grup C sama sekali, tapi kayaknya nggak ada banyak yang bagus lah, di Amerika ya, oke, selamat untuk Itali udah lolos ya, sangat, sangat layak banget lolos ya, walaupun hari ini mainnya nggak sebagus sebelumnya, seperti yang gue bilang, ya, karena semuanya cadangan, ya, kualitasnya beda sama kualitas tim Inti, teamworknya beda sama teamwork tim Inti, ya, sama dan juga, jelas kayaknya kelihatannya dari segi instruksi pemain, kelihatannya Mancini nggak terlalu, suruh dia mereka tuh mainnya agresif banget gitu loh, untuk ngejar gol gitu ya, kelihatan banget, mereka main lebih santai, tapi sekali lagi, itu sangat layak banget loh los, nextnya bakal ketemu kemungkinan besar, kalau nggak Ukraine, Austria lah, gue nggak tau, karena mereka bakal main bareng, kalau lihat goal difference pun juga sama, 0-0, jadi, ya, gue nggak tau deh, siapa yang bakal menang, tapi, harusnya ketemu Ukraine, atau Austria pun, di atas kertas, seharusnya Itali bisa menang, kalau dilihat dari permainannya juga ya, selama ini, oke, sekian video dari gue, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax,